Pada soal diketahui ada 2 buah gabus yang berjarak 3 meter terapung di puncak gelombang air laut Terdapat 2 lembah di antara keduanya Dan energi gelombangnya membutuhkan waktu 6 detik untuk berpindah dari gabus yang satu ke gabus yang kedua Maka kecepatan rambat dan panjang gelombangnya berturut-turut adalah Jadi kita punya jarak antar gabusnya yaitu 3 meter Dan waktu yang dibutuhkan untuk merambat dari satu gabus ke gabus yang lain 6 detik Kita gambarkan dulu untuk kondisi gabusnya, jadi gabusnya ada di mana Di sini diketahui bahwa gabus berada dua-duanya di puncak gelombang laut Berarti ini gabus yang pertama di sini Terdapat dua lembah di antara keduanya Ini kan satu dan dua Jadi gabus yang kedua ada di sini Jarak antar gabus 3 meter Yang dicari di soal cepat rambatnya dan panjang gelombangnya Kita tahu kan pada materi gelombang berjalan Rumus untuk cepat rambat yaitu lambda kali frekuensi Mata sama dengan lambda dibagi dengan periode Mau pakai yang mana? Bebas Tergantung yang diketahui di soal Karena dia diketahui waktunya jadi mungkin lebih mudah langsung pakai yang periode Sekarang kita harus cari besar panjang gelombangnya dulu Sekarang kita lihat Gabus satu, gabus dua seperti ini Jadi Dari gabus satu ke gabus dua yang jaraknya ada 3 meter Dia dilalui oleh Ini kan dari sini nih Sampai sini Dia satu kali panjang gelombang Bener kan? Dari sini ke sini Lambda Kemudian dari sini Ke sini Dia juga ada panjang gelombang Lagi Atau satu kali panjang gelombang Jadi kita tahu Kita dapatkan bahwa panjang 3 meter ini Atau L Besarnya sama dengan Dua kali lambdanya Maka lambda Kita dapatkan Besarnya yaitu 3 per 2 Atau sama dengan 1,5 meter Nah setelah kita punya lambda Kita hitung dulu Periode Untuk Satu kali perjalanan gelombang Di sini kan Diketahui di soal Jadi energi gelombangnya Membutuhkan Waktu 6 detik Untuk berpindah Dari gabus satu Ke gabus yang kedua Jadi waktu 6 detik tadi Dia melewati Kita kan juga bisa hitung Untuk periode Satu periode itu Antara Satu panjang gelombang Seperti ini kan Jadi ini ada Dua kali periode Dimana disini diketahui Dua kali periode Itu besarnya Sama dengan Waktu rambatnya Dari gabus satu Ke gabus yang kedua Atau disini T Jadi kita tahu Periodenya Yaitu 6 Dibagi 2 Sama dengan 3 Oke jadi ngerti ya Karena perhitungan Panjang gelombang Dan periode Itu per Satu kali Gelombang Dimana satu kali gelombang itu Ada satu lembah Dan satu puncak Atau Seperti ini Jadi karena dia ada Di tengah-tengah Satu kali gelombangnya Disini Jadi dia dilewati Antara gabus satu Dan gabus dua Dia melewati Dua kali panjang gelombang Dan Dua kali Periode gelombang Maka waktunya kita tahu 6 detik Jadi periodenya Didapatkan 3 Second Sekarang kita punya Lambdanya ada Periodenya ada Kita bisa hitung Cepat rambatnya Yaitu Lambda dibagi dengan Periode Satu setengah Dibagi dengan 3 Sama dengan 0,5 Meter Per Second Jadi dari soal ini Kita dapatkan Kecepatan rambatnya 0,5 Meter Per Second Dan panjang gelombangnya 1,5 Meter Jadi jawaban yang benar Adalah Opsi yang E Terima kasih